Bermacam cara dilakukan personel kepolisian Resort Singkawang untuk menarik warga agar mau divaksinasi. Satu diantaranya dengan sosialisasi vaksin COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh Bripka Mirnawati, salah seorang peluan personel Satmin Nas Polres Singkawang yang memberi sosialisasi pada warga dengan menggunakan bahasa HK atau K. Dengan menggunakan pengaras suara, Bripka Mirnawati dengan fasih berbicara menggunakan bahasa K mengajak warga agar mau divaksinasi. Bripka Mirnawati menyatakan ia menggunakan bahasa K agar warga yang mayoritas orang Tionghoa bisa lebih mudah mengerti tentang vaksinasi. Dalam sosialisasi itu, ia mengajak agar seluruh warga mau divaksinasi. Bripka Mirnawati juga memastikan bagi warga yang tidak memiliki kendaraan dapat diantar langsung oleh personel ke sentra vaksinasi. Jadi saya hanya menyampaikan kepada masyarakat yang mereka tidak memahamin bahasa Indonesia secara baik dan benar. Jadi saya hanya bisa, saya menghimbau mereka agar bisa mudah mengerti bahasa, bahasa daerah dari kota Singkawang, yaitu bahasa K atau HK. Memang asli kelahiran dari K juga, dari orang Cina juga. Mama saya orang Cina, mama saya orang Jawa. Jadi saya memang bahasa hari-harinya bahasa K. Aksi Bripka Mirnawati ini pun sering divideokan warga, hingga viral di sejumlah media sosial. Ia berharap agar sosialisasi yang dilakukan ini bisa menarik minat warga untuk divaksinasi. Hingga saat ini, total cakupan vaksinasi di kota Singkawang sudah mencapai 73 persen. Capaian itu bisa tercapai berkat sinergi dan kolaborasi yang digelar semua pihak untuk mendukung program vaksinasi. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Selamat menikmati.